Intro Kegiatan moderatif ribuan peserta Tablik Akbar memenuhi lapangan Wijaya Kusuma Kabupaten Sampang Sabtu siang kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mensukseskan pemilu 2019 yang aman, lancar, dan damai. Tablik Akbar tersebut diadiri langsung oleh Habed Lutfi bin Yahya, serta jajaran Horkot Pimda, Ketua MUI dan Ulama Sekabupaten Sampang. Para peserta berebut untuk bisa mencurun tangan Habed Lutfi saat turun dari kendaraan barak kuda milik Satri Moda, jatim menuju panggung VIP. Sebelum memulai, puncak kegiatan diawali dengan pembacaan ikrar kebangsaan dan diakhiri dengan deklarasi pemilu 2019 damai. Wakab Polres Sampang, Kompol Suhartono mengatakan pihaknya sangat bersyukur dengan kedatangan Habed Lutfi bin Yahya yang memberikan memotivasi kepada semua kalangan untuk menjaga dan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia, utamanya agenda nasional yakni pemilu 2019 mendatang. Selain adanya mengundang tablik akbar dari Pak Habed Lutfi, kami bersyukur sekali untuk Polres Sampang bisa dihadiri dan beliau memberikan motivasi, motivator kepada kita semuanya bahwa negara ini adalah yang perlu kita pertahankan. Dan satu-satunya yang perlu kita perjuangkan dari yang meneruskan dari perjuang-perjuang yang telah diperjuangkan oleh bangsa pahlawan-pahlawan kita. Sementara Bupati Sampang, Haji Selamat Cunegi mengatakan, pemilu 2019 mendatang harus bisa bersinergi dan saling menghargai sebagai warga negara demokrasi dan harus saling menghargai perbedaan pilihan demi satu tujuan menjaga NKRI. Bagaimana kita harus saling bersinergi, harus saling menghargai karena PIPRES ini adalah pilihan sebagai negara demokrasi, tentunya pasti ada perbedaan, perbedaan pilihan. Mari kita semua hargai perbedaan tersebut demi satu tujuan bagaimana kita menjaga NKRI. Dari Sampang, Roni Susanto Madura TV, Malapota. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.